Oke, halo semuanya. Sekarang balik lagi nih sama konten dinamika. Pastinya kalau udah bareng orang, kita mau ngapain sih? Kita mau bicara, nanya-nanya sedikit lah. Kepada PAC Perbanas yang membawa kabar baik nih dari Bali. Oke, gue lagi sama Teresa selaku Ketua Perbanas Institut Choir tahun 2021-2022. Oke, apa sih kabar baik dari Balinya, Teresa? Puji Tuhan, kita memenangkan gold medal dalam kategori Music of Religion kompetisi di Bali International Choir Festival ke-11 tahun 2022. Keren banget, juara 2, guys! Juara nih! Ayo tim lorik gue sempurna, tolong, 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 tolong. Berarti dari juara 2 itu Perbanas sangat bangga lah ya sama PAC. Bangga, bangga. Emang Perbanas kemarin mendukung apa aja nih kalau boleh tahu? Kalau dari Perbanas sendiri udah pasti mendukung dana, terus juga mereka memberikan 2 perwakilan untuk pendamping kita selama dari perjalanan Jakarta ke Bali. Ada Pak Riza selaku kabah kemahasiswaan, juga ada Pak Haris. Oke, oke. Eh tapi sebelum jauh-jauh, gue mau nanya, apa kabar, Teresa? Baik, puji Tuhan baik. Tapi ya, badan masih pegel-pegel ya. Abis dari Bali naik bis, 20 jam lebih. Oh jadinya naik bis ya? Naik bis, karena dana masih kurang ya, jadi kita naik bis-bisannya. Oke, apa ya, seenggaknya udah nyampe dan membawa kembali emas, mana sih emasnya? Emas. Tentunjukin dong emasnya. Keren banget ya? Kayaknya kita juga bisa nih. Oke, oke. Berarti bukan Perbanas doang, siang banget. Pastinya gue selaku tetangga lo di Ormawa juga sangat bangga sama PAC. Thank you, thank you. Bahkan Indonesia ya, bangga. Karena kalian mewakili Indonesia loh, untuk melawan, apa kemarin? Siapa yang menang? Ada, Filipin. Filipin? Angel Restore. Filipin guys, lawannya. Emang kemarin pesertanya dari mana aja sih, Ter? Kalau dari negara itu, yang gue tau itu ada dari Indonesia pastinya. Ada dari Filipin, ada dari Thailand, ada dari Peru, gitu. Dan masih banyak lagi sih. Berarti emang bener-bener banyak negara ya? Banyak. Apa nih? Lomba apa? BI... BI-CF. BI-CF. Itu apa sih BI-CF itu? BI-CF itu Bali International Choir Festival. Itu ajang perlombaan paduan suara berbasis internasional diikuti oleh beberapa negara. Kalau yang PIC ikutin ini, udah diselenggarain tuh yang ke-11. Jadi 12 Bali International Choir Festival 2020. Berarti udah 11 tahun ya? Enggak, 11 tahun sih. Tapi yang udah ke-11. Oh, berarti belum... Enggak berurutan 11 tahunnya tapi udah ke-11 kali. Oke, oke. Berarti emang real dari Bali-nya ya yang mengadakan kayak gini. Biasanya kalau lomba bukannya akomodasi kayak penginapan dibayarin sama pihak penyelenggara ya? Enggak sih. Ini lomba mereka jadi kita ikut serta sebagai peserta. Oke, oke, oke. Emang kemarin tuh di BI-CF ini ada kategori apa aja, Ter? Kategori itu kurang lebih ada 10 yang dilombakan. Itu ada yang kita ikutin sendiri itu Music of Religion kategori. Terus ada Vox Song kategori. Ada Mix Choir kategori. Ada Vocal Group kategori. Ada Teenagers Choir kategori dan lain sebagainya. Nah, berarti PIC ini ngikutin kategori yang mana? Kita ikutin itu satu kategori doang yang competition Music of Religion. Oke, berarti ya itu saingannya dari Filipina itu? Dari Filipina, iya. Selain Filipina dari mana aja? Di Music of Religion yang kompetisi ini ada empat paduan suara yang ikut. Ada tiga itu dari Indonesia. Salah satunya kita dari Jakarta, satu lagi dari Filipina. Oke, oke. Dikarenakan kalian dapet juara kedua ya. Dapet gold mendali. Apa aja sih yang kalian siapin sebelum itu? Karena kami kan paduan suara. Jadi yang pasti itu yang harus kita persiapin itu bagaimana kualitas suara kita untuk berlomba nantinya. Jadi persiapan ini udah kurang lebih itu lima bulan. Dari Maret kita latihan sampai Juli. Jadi bagaimana mempersebutkan jadwal-jadwal latihan penyanyi, supaya nggak tabrak-tabrakan nih dengan jadwal kuliah mereka, jadwal kerja gitu. Jadi udah sangat matang ya? Iya. Oke, oke. Kepada tuh pas lomba itu kalian bawain lagu apa aja? Lagu itu ada dua yang kita bawain. Yang pertama itu ada Zikir, arranged by Etta Sperry. Yang kedua itu ada lagu Om Awitnam Astuna Mosidam, arranged by Atiyah Diyah Natalya Monica. Oke, oke, oke. Berarti diantara, ada gak sih lagu yang sama sama mereka? Apa setelah itu? Kalau lagu itu ada. Kita itu baru tau di sana itu ada lagu yang sama, tapi beda jinjangnya. Kalau kita itu kan competition. Di atas kita itu ada jinjang, championship. Tapi dalam kategori yang sama, music of religion, itu ada yang bawain lagu Zikir. Yang arranged by Etta Sperry juga. Dan mereka memenangkan kategori itu. Berarti bisa memungkinkan kalian juara satu dong kemaren? Mereka bisa, mungkin kita lawan mereka bisa. Kalau kita maju gua baksana, jadi kita bisa lawan mereka. Rada merinding ya saya, menanya-nanya tentang kali ini. Dari semua yang udah kalian jalanin, sampai dapetin reward besar ini untuk Perbanes dan Indonesia, ada hal apa yang terberat bagi kalian selama kalian nyiapin ini? Kalau terberat itu, sebenarnya untuk saya sebagai panitia dan pengurus itu ada dua hal yang benar-benar berat itu. Yang pertama SDM yang sangat kurang. Terus yang kedua itu dana yang masih dibilang kurang mencukupi juga. Makanya kita kan naik bis ya. Itu karena dana yang kurang. Cuma gua rasa semua UKM merasakan hal tersebut ya. Iya. Di saat pandemi kayak gini, dan harus proker besar yang kita jalankan. Bener banget sih. Kalau masalah SDM, ya itu gua udah setuju 100% ya. Bahkan kemahasiswaan pun juga udah mengakui hal tersebut, mengalami penurunan di Minat Permalu. Semoga di tahun akademik baru ini bisa nambah. Dari lu sendiri nih sebagai ketua PIC, ada hal khusus nggak yang lu siapin untuk anak-anaknya gitu? Kalau sebenarnya kita ikut ini kan isinya tuh mahasiswa baru yang kita turunin ya. Itu tuh sebenarnya beresiko banget membawa mahasiswa baru kompetisi offline. Dimana mereka untuk job kayak gitu aja itu mereka masih banyak yang belum kesempatan gitu untuk nyanyi offline. Jadi kalau dari gue pengurus itu tuh kita bener-bener mempersiapkan kualitas suara mereka. Di luar latihan bersama konduktor dan pelatih kita itu, minta bantuan juga gue sama teman-teman yang emang bisa gitu, emang punya bakat di bidang choir untuk melatih mereka. Nah berarti hal apa sih yang berkesan dari pribadi lu untuk BICF ini dan anak-anak lu? Kalau berkesan itu tentunya perjalanan selama 20 jam lebih pipis. Kita berangkat nggak boleh ngomong sepatah kata pun harus menjaga suara. Pulangnya pun karena udah terlalu capek jadi dibilang seru juga nggak seru ya. Itu berkesan banget sih capeknya doang. Sampai Jakarta aja tuh butuh berapa hari kita istirahat gitu. Terus di sana juga kita ketemu orang-orang baru yang pasti sama hebatnya. Ketemu paduan suara-paduan suara baru. Terus menampilkan, apa, melihat penampilan mereka yang sama luar biasanya dengan penampilan udah kita siapin kayak gitu. Itu berkesan banget sih. Nah pas udah nyampe Jakarta nih, ada sambutan khusus nggak dari kampus untuk kayak, Selamat datang PIC atau gimana, atau gimana gitu. Kita nyampe Jakarta itu malem ya, jam 9 malem sampai kampus. Mungkin yang kalau misalnya disambut, pintu gerbang dibuka ya untuk bis itu udah suatu hal yang luar biasa. Karena biasanya kampus nggak dibuka nih malem. Jadi pas tau, wah gerbang dibuka luar biasa, kampus baik banget. Udah tau banget nih pemenang kita nyampe nih. Kayak gitu doang sih, sisanya nggak ada. Sisanya nggak ada, kayak bahasa-basi gitu. Eh PIC ayo kita libelan ke Bali lagi gitu. Nggak ada sih ya. Atau PIC ayo, UKT gratis ya buat semester ini ada nggak? Kita disuruh ngajuin biasa siswa sih ya sama Pak Riza dari Bali Gratis ya. Ngajuin biasa siswa aja sama. Aduh kayaknya, nah buat kalian ya, bisa kalian bayangkan untuk yang mengajukan biasa siswa aktivis, kalian bakal kalah sama anak-anak PIC. Yang baru memenangkan juara ini. Oke, setelah dapet juara 2 dan gold medal. PIC mau ngelakuin apa lagi ya di sini? Kita mau ngelakuin, sebenarnya kita gagal rencana untuk konser. Ya, konser ini tuh diarahin sama pelatih kita, Kak Bus Nusban menuju sana. Jadi kemarin itu kita sempat berdiskusi sama pelatih kita itu. Terus katanya beliau merencanakan untuk konser keliling Indonesia gitu. Dengan paduan suara-paduan suara di bawah bimbingannya, termasuk PIC sendiri kan. Cuma ya, karena itu konser diadakan, direncanakan diadakannya itu, di akhir tahun ini, sekitar bulan Desember, mepet ya kalau untuk dana. Itu yang kita khawatirin sih, karena dana udah kita curahkan semuanya itu ke rocker ini. Jadi, kalau misalnya lembaga mendukung untuk kegiatan konser itu, ya kita pasti maju. Tapi kalau misalnya ternyata dana sudah tidak bisa lagi, karena sudah dicurahkan di sini dan misalnya tahun depan, ya udah. Tahun depan berarti kota konser sendiri sih, bukan keliling Indonesia nggak bisa. Karena ya udah terlaksana nanti tanpa PIC. Tapi menurut gue sih lembaga bakal ngedukung ya. Semoga aja ya. Karena ya kali sih lembaga nggak ngedukung kegiatan PIC yang konser ini, padahal kalian udah ngebawa nama baik Perbanas, bukan hanya Perbanas dan Indonesia. Menurut gue kayak kegiatan lain aja, Perbanas tuh suka dukung kan. Kayak atlet dan lain-lain tuh, Perbanas kan kuat banget ya mendukungnya. Ya gue yakin juga PIC juga bakal mendapatkan kesempatan itu juga. Jadi kayaknya untuk dana kemungkinan lembaga bakal meng-ACC kan ya Pak. Baik. Dimohon ya untuk kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Pak Riza, tolong ditanya-tanya lagi lebih dalam untuk kegiatan PIC selanjutnya. Pasti ya sih untuk dana. Tapi untuk diri lo sendiri nih, Apakah lo siap kalau misalkan diiyain nih sama lembaga. Oke, kita setuju sama kegiatan kalian. Kalau dari lo pribadi, lo pribadi lo siap nggak? Selalu siap sih ya. Kalau misalnya konser kita itu selalu siap dari tahun. Awal tahun gue ngejabat itu selalu siap kita untuk konser. Apalagi habis kompetisi, nanti konser kan itu bisa bawain lagu yang kita pernah bawa kan. Belajar lagu baru lagi, siap sih. Pasti selalu siap. Siap banget ya. Tapi gimana kuliahnya aman, Teresa? Tolong jangan ditanya. Oke, berarti emang semua kehidupan Teresa sekarang dicurahkan untuk perbanes dan PIC ya? Iya. Oke, untuk harapan deh Ted, dari lo selaku ketua PIC tahun ini untuk pengurusan selanjutnya. Kalau harapan gue sebagai ketua PIC itu tentunya semoga PIC kedepannya tetap bisa mempertahankan prestasi ini ya. Amin. Bahkan semoga bisa lebih baik. Amin. Bukan kompetisi dalam negeri doang, tapi semoga kita bisa melakukan kompetisi di luar negeri kembali. Terus semoga juga semakin banyak teman-teman mahasiswa perbanes yang daftar nih ke PIC. Karena PIC kurang banget nih SDM. Mau sebagus apapun rencana pengurusnya, tapi kalau misalnya SDM-nya kurang, rencana kan tetap menjadi rencana kan. Tidak bisa terrealisasi. Terus kita juga, gue selaku ketua tahun ini juga minta dukungannya dari UKM-UKM yang lain, minta dukungan dari lembaga, teman-teman mahasiswa. Semoga PIC bisa tetap ikut kompetisi nih. Mengharumkan nama perbanas, nama Indonesia di luar negeri. Tapi gue setuju banget sama omongan lo yang tadi, UKM, lembaga itu harus saling dukung. Karena kita satu kesatuan gak sih di dalam logo perbanas ini. Seharusnya emang gak ada tuh yang saling menyulitkan satu sama lain. Seharusnya kita dukung bareng-bareng. Setuju, 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 setuju. Dan mungkin next untuk mahasiswa juga bisa ngebantu semua Ormawa ya. Bukan cuma PIC doang. Semua Ormawa untuk SDM-nya bertambah. Karena percuma sebuah organisasi kalau gak ada SDM-nya ya gak bakal kesusun juga gak bakal jalan. Karena ya alhamdulillahnya UKM kita masih berjalan dengan lancar walaupun sedikit macet ya. Tapi dibanding UKM temen-temen kita yang udah mulai pasif sama sekali di perbanas. Gitu sih. Jadi kalau harapan lo buat kampus nih selain tadi ngedukung PIC? Gua harap sih kampus bisa ngedukung untuk terrealisasikannya. Yang katanya tuh nanti pas ORDIC tuh semua mahasiswa diwajibkan untuk memilih Ormawa ya. Setuju banget. Semoga jadi Ormawa-ormawanya seenggaknya dapet lah 10 mahasiswa baru tuh udah sangat membantu. Dibandingkan dapet 1, 2 itu lumayan sakit hati ya. Untuk kalau misalnya pengurusan gue kemarin. Semoga lembaga bisa membantu dalam hal itu tuh mahasiswa mahasiswaannya. Iya sih. Semoga ya. Semoga banget. Mungkin nanti bisa ya pihak kemahasiswaan ajak ngobrol anak-anak UKM gimana next ke depannya. Dan iya semoga juga perbanas minat dari warga sekitarnya juga makin meningkat ya yang mahasiswa perbanas. Karena yang lo PAC lakuin, yang dinamika lakuin, yang kastik, yang BEM lakuin dan semua Ormawa lakuin itu pasti emang tujuannya untuk menaikkan nama perbanas dan memperkenalkan perbanas ke warga-kewarga Indonesia ya pastinya. Jadi semoga kita saling mendukung, makin saling mendukung. Kira-kira ada harapan lagi nggak? Atau pesan dan kesan yang mau disampaikan? Kesan dan pesan. Kalau kesannya itu, ini kompetisi itu sebuah proker besar untuk kepengurusan gue. Untuk kepengurusan yang hanya mendapatkan mahasiswa baru satu, itu sangat berkesan ya kita bisa melanjutkan ke tahap ini walaupun SDM-nya kurang. Kita minta bantuan dari penyanyi-penyanyi lain, dari penyanyi mahasiswa di luar perbanas. Kita bersyukur banget sama teman-teman mahasiswa lain di luar kampus perbanas yang masih membantu mereka giat latihan bersama kita juga. Dari Maret sampai Juli, sampai di sana pun mereka benar-benar tidak menghiraukan perbedaan walaupun kita beda kampus, tapi mereka tetap membantu dalam nama PIC. Pesannya semoga aja ya yang harapan-harapan dari gue ucapin, lembaga mendukung untuk realisasi yang mahasiswanya itu. Mahasiswa baru ikut Ormawa, diwajibkan. Terus semoga lembaga bisa membantu nih kekurangan dana kita-kita gitu. Karena kan ya kita mau rencana mau sebagus apapun kalau misalnya SDM nggak ada dana nggak ada juga buat apa kan. Itu kan dua hal yang menjadi fokus kita saat ini itu dana. Bener sih, walaupun terkadang kita mendapatkan suntikan dari sponsor, tapi karena kita membawa logo perbanas ya, yang kita harapin kan sebenarnya dari lembaga nya. Kalau buat diri lo sendiri nih, untuk perkuliahan lo apa harapannya? Kok nyantai-nyantai aja ibunya? Harapan gue, semoga aja ya tugas akhir ini kelar nih di Agustus bisa sidang gitu kan. Bisa sidang megang laptop. Dengan alamat perbanas. Kayaknya untuk dosen pembimbingnya Teresa ya, Bu Tio, tolong dipermudah anak bimbingan ibu ini. Karena beban dia udah terlalu banyak ya, Bu diperbanas. Jadi tolong cepatkan keluar dia, keluarin dia dari perbanas, Bu. Biar dia, enggak. Ya takutnya ada berita aja Bu diperbanas kenapa-kenapa. Tenang Ter, gue yakin lo bisa kok. Bisa-bisa. Bisa Agustus bisa sidang kok lagi. Minum dulu kali ya Teresa ya. Kayaknya kita mau penutupannya. Seger banget ya. Apanya sih ini? Minuman. Terima kasih ya untuk sponsor. Kayaknya segitu aja sih perbincangan kita ya. Pada siang hari ini. Harapan semoga semua harapan kita. Kita kan selaku ketua cewek-cewek nih. Semoga harapan kita benar-benar terwujud ya. Amin, amin. Nantinya dan semoga Dinamika bisa kerjasama nextnya. Untuk PAC. Mungkin kita bisa bikin konten bareng ya kan. Kayak PAC ngapain kita ikut lah. Harusnya kemarin Dinamika ikut ya ke Bali ya. Ya makanya. Gimana sih Dinamika ikut ke Bali. Ada mana nggak ada. Jadi gitu aja sih guys dari kita berdua. Makasih banyak Teresa udah ngeluangin waktunya dari berapa jam di perjalanan itu ya. Kamu rela kesini. Siang-siang bolong ya kan. Membawa semua perkaka sini. Tolong pamerkan lagi tuh. Mendali emasnya. Buat siapa itu perbanas tuh. Tolong. Iya kan nanti bakal ditinggalin di perbanas. Iya. Udah serah terima. Kita duplikat dulu ya. Untuk mahasiswanya baru serahin. Bener banget sih. Nanti kalau udah serah terima. Kayak Pak ini kalau dijual di toko memes. Harusnya Bapak juga balikin harganya segitu. Gituin harusnya. Boleh, boleh, boleh. Iya sih. Ide bagus kan dari gue? Tolonglah. Yaudah guys. Jadi segitu aja. Ya kalau misalkan kalian mau kepo-kepo lagi tentang PAC. Bisa langsung ke Instagram PAC apa? At Perbanasquire. Nah itu kalian bisa ngeliat di situ. Poker apa aja yang PAC jalanin. Kompetisi apa aja yang pernah PAC lakuin. Ikutin. Jadi pastinya kalian juga harus mampir ya ke Instagram kita. Deni underscore info. Udah. Itu pastinya. Terus kalian juga harus mampir juga ke Instagram Perbanas Institute. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.